musik 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 halo nah masih di enak makan sindi ikutin dong aku dong masih di enak makan gitu jadi makannya harus semangat karena namanya makanan tuh harus semangat kayak gitu jadi tetap masih di enak makan aku salah-salah deh aku deh nah jadi di depan aku udah ada menu yang baik kamu bener-bener pesen semua yang best seller semuanya karena makanan disini semuanya best seller dong gitu wangi banget aku udah gak tahan ini jadi kalo tadi kita udah cobain makanan yang gurih dan asin tapi belum kelar masih ada ya masih ada nah sebenernya aku gak bisa lagi makan yang seperti ini ya ada cumi ada udang ada juga cumi crispy jadi inilah aku ya porsi anda seperti itu boleh deh langsung aja yang dicicip boleh yang ini atau yang ini dulu ini cumi crispy ya ya ampun gede banget sugi ini menurut aku apa ya nama bahasanya kayak cumi sontong ya namanya ya sotong jadi dia yang cuminya yang gede kayak gitu dan juga ini besar banget iya ini bakalan kenyang banget deh makan ini ya iya dan juga kalo aku liat sih kalo aku liat selain dia crispy di dalamnya empuk tapi gak tau deh silahkan anda mencoba ya ampun besar banget untuk harganya sendiri sih berkisaran 40ribuan ya seperti itu uuuuh ini untuk harga lebih lanjut nanti aku langsung aja taro di layar kaca kayaknya enakan gigit ya langsung gigit aja kayak gitu hmm hmm bener empuk-empuk di dalam crispy crispy di luar termakan aku betul karena aku suka makan jadi aku tau tapi aku sedih gak bisa mencoba kayak gitu ya ini apa sih apa sih ini kayak bubuk ininya ya barbecue bukan sih ya ampun aku gak bisa ngomong lagi enak banget yaudah silahkan makan silahkan makan ini waktunya anda oke kita melihat saja ya gede banget ya aku gigit ya gigit silahkan silahkan oke untuk kalian hmm langsung saja comot hmm dan kelihatan memang untuk temen-temen jadi boleh dikasih liatin ke pemirsa nih jadi di dalamnya ntar ya memang ini berat loh berat bener ini berat jadi di dalamnya itu full ya full cumi dan juga lembut luarnya crispy crispy ini cuminya empuk empuk jadi ini gak hanya menampilkan tampilan yang aja tapi rasa juga oke baik mau coba yang ini oke lanjut oke lanjut disini gak apa-apa aku masih banyak yang lain oke dua kamu aku sekian banyak oke adil kan ini ada ini cumi juga ya cumi satu cumi yang di tengahnya ada sosis ini kisaran harganya ada 30 ribu kurang lebih 30 hingga 40 ribu ya cip ya cip boleh silahkan hmm aku melihatnya sih sumpah ngiler banget asli parah ini mah ngiler banget asli gimana gak bisa berkata-kata enak enak luar biasa luar biasa dong ini gede loh ini gede kurang lebih ada 1,2,3,4,5,6,7,8 tusuk atau 8 potong cumi seperti itu nah untuk sendiri yang satunya ini ada sate udang ya yang dikasih juga perselahnya itu ada bakso nah silahkan kayaknya pake tangan aja bu nanti kamu kecolok ya bu ya gak lucu ya gimana dicabut aja dia yang makan aku yang excited udah lupa kok udah iya iya bener-bener saking lebutnya ini udah lepas sendiri ini pake tangan juga kayaknya pake tangan langsung aja langsung capcus ya dan dia yang makan aku yang hmm seperti itu maaf ya udah ya iya tidak apa-apa silahkan ini udangnya ya iya udang dan udangnya kayaknya masih sama kulitnya ya udah meresap loh dari udang-udang yang tadi sih aku maksudnya masih manis ya masih manis dan juga kayaknya bumbunya meresap sampai ke dalam gitu jadi di bener-bener di marinasi gak sih namanya kalo di diemin ya di marinasi kayaknya lama sih dan juga bumbunya karena bumbunya kalo aku liat Cindy ngeblek ini ya ngebuka ini dia tuh memang bener-bener sampai ke dalam gitu bumbunya sendiri kayak gitu ya lalu setelah di marinasi lalu dibakar kembali dengan bumbunya kayak gitu jadi gimana gak enak coba nah gimana Cindy untuk udangnya sendiri nih beda hmm silahkan enak udang ini masih manis udangnya masih manis artinya fresh jadi kalo udangnya masih manis artinya itu fresh sekali seperti itu oke setelah ini kita singkirkan terlebih dahulu ya udang segala cumi ini dan waktunya untuk aku makan dan mencoba ya kan adil kas oke oke baiklah nah sebelumnya saya akan kasih tau juga informasi ke kalian setiap kalian yang ulang tahun disini akan mendapatkan free free martabak rainbow cukup nunjukin identitas diri seperti itu jadi ini aku akan mencoba si martabak rainbow nya nah Cindy kalo kamu sendiri maunya yang warna apa nih aku yang aku sih kayaknya pengennya yang strawberry dah kayaknya yang ini yang pink ini oke baik gapapa ya pake tangan ya oke gapapa hygienis kok gitu ya oke jadi disini wow ini sih lembut sekali Cindy maaf ya oke aku mau coba yang purple ya ampun menggoda banget ya menggoda sekali ini bener-bener kalo aku pegang dari teksturnya sendiri lembut tebel ga pelit topping ya terus aja kita coba cheers dong cheers hmm enaknya meleleh adonannya tebel tebel lembut tapi ga bikin enek iya nah kebanyakan kalo martabak yang lain itu bikin enek dan ini bener-bener komposisinya tuh kayak pas kayak gitu loh pas manisnya tuh manis ya banget hmm 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 ini memang dari premium semua bahan-bahannya ya hmm 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 ya ampun ya hmm enak banget enak enak sekali hmm 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 jadinya empuk tebel lagi-lagi empuk tebel empuk tebel manis pas gurih gurihnya tuh karena yang premium gurihnya itu dari si butter atau margarine sendiri kalo ini manisnya tuh ga enek iya bener dan juga toppingnya itu ga bikin enek juga biasanya kan topping-topingnya tuh yang bikin enek nih hmm hmm yang bikin tebel aja ini aduh manis banget kalo ini ga pas banget manisnya ga yang manis banget juga ga tapi ini pas gitu dan ini aku kayaknya rasa taro deh kalo kamu rasa strawberry tadi ya oke hmm kita taro dulu disini oke boleh kita akan mencoba ini dia ini menu baru ya menu baru menu baru martabak avokado hmm luar biasa jadi untuk martabaknya sendiri toppingnya itu memang bener-bener dari avokado yang pure pure ya jadi bukan yang kayak hanya sekedar topping atau topping yang ada kan kalo yang sekarang tuh kan krim-krim biasa gitu loh kalo ini memang bener-bener dari buah alpukat dan ini varian barunya ya varian terbaru harganya sendiri kurang lebih 70 ribuan iya nah langsung aja kita cicit eksekusi ada strawberry ya ada strawberry dong untuk pemanis selain tampilannya cantik pasti rasanya enak banget wow ini juga lebih ini sih lebih empuk lagi sih ini menurut aku dan di dalamnya sendiri ga plit topping ya ga plit topping di dalam sendiri adonannya sendiri bukan warna putih yang kayak martabak yang rainbow gitu jadi warnanya udah kayak warna coklat kayak gitu gak usah ya kita eksekusi cheers 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 chips hmm hmm alpukatnya tuh enak ya hmm bukan alpukat yang kan bisa ada panam pahit gitu hmm ini alpukatnya bukan kaleng-kaleng bener-bener semuanya dari bahan premium nih hmm 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 toppingnya tuh melimpah ga plit topping aku ga bisa ngomong dulu ga mau review apapun ini udah kelewatan batas sih menurut aku enak banget enak banget hmm liat deh alpukatnya ga main-main ya gak bisa didefinisi lagi kan enak sekali enak sekali enak enak parah luar biasa kalo kamu udah stop aku masih mau masih mau lanjut hmm hmm enak banget suapan terakhir suapan terakhir bar-bar hmm 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 lanjut nih ga berhenti-berhenti kita ya ga berhenti karena memang menu-menu bestsellernya ini juara semua juara 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 sekali nah lanjut lanjut ini ada martabak gulung kalo ini versinya yang bunder ya ini versinya gulung disini ada opomaltin dan juga ada yang rasanya keju ini red velvet ya red velvet tapi dalemnya ada sele ini opomaltin gitu opomaltin ini pandan dalamnya keju nah aku mau coba yang opomaltin aku coba yang pandan ya oke wah lagi-lagi lembut wah lembut banget jadi pemirsa kenapa aku bisa bilang lembut ya dan topinya ga pelit nih ya iya topinya ga pelit wow banyak banget banget temet nih siapa nih yang mau liat nih ayo cepet ayo come on nih iya kan luar biasa loh cicip yaa cicip yaa oke hmmm tumpah-tumpahnya udah tumpah-tumpah loh hmmm enaknya kebangetan ini banyak banget sih topinya ini gila-gilaan nih topinya agak pelit enggak parah house of marriage juara deh juara wajar dia hmmm viral banget toppingnya banyak house of marriage ini juga pelopor martabak kesekinian loh iya bener dan juga ee jangka dia untuk viral itu ga lama karena memang orang tau rasanya enak berkualitas gitu ya jadi main-main premium hmmm enak banget sih hmmm 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 enak banget hmmm lanjut bitnya maaf pemirsa tangan aku belepetan semua tapi gapapa enak ini ada kucu bit gimana kalau satu-satu aku yang ini sama yang ini oke yang ini rainbow ya ini yang rainbow jadi yang rainbow itu kurang lebih toppingnya sama kayak si ee mertabak rainbow ini coklat ya hmmm cip ya juta lah kalau gak salah hmmm juta lah ya kita eksekusi hmmm aku akan coba yang warna biru warna kesukaan aku gatau nih isinya gimana coba ya nih kamu udah lembut banget lembut ya kamu bisa ngomong deh pokoknya ini adonannya memang bener-bener juara ya juara banget adonannya nih lembut empuk hmmm hmmm empuk liya kamu gak bisa ngomong lagi ini enak semua gimana dong hmmm hmmm bener kan hmmm 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 semua menunya juara deh semua menunya juara semua menunya juara semua menunya juara hmmm oke pemirsa hmmm kita akan hmmm mungkin menunggu menunggu hmmm penutup ya makanan penutup kita kan kita belum minum ya tadi belum minum jadi aku akan beri terlebih dahulu tetap di ENAK MAKAN hmmm oh boleh jadi seret tuh hahaha oh